Kembali dengan channel ini, yaitu channel saya Maya Daniela dan pada video kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita. Jadi teman kita ini, dia menanyakan penyelesaian dari sebuah sistem perlidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari X11X plus 12 itu lebih besar dari mutlak 9X min 32. Nah, bagi kalian yang tidak tahu bagaimana cara mencari penyelesaian dari sistem perlidaksamaan nilai mutlak ini, kita akan buatkan langsung pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap menonton video ini. Sampai selesai. Sudah ada tipis soal tadi, jadi hari ini kita akan mencari penyelesaian dari suatu sistem perlidaksamaan nilai mutlak dari mutlak X11X plus 12 lebih besar dari mutlak 9X min 32. Sebenarnya, kami sudah mempunyai soal yang persis sama dengan ini, jadi kalian bisa cek videonya di pojok kanan layar atas kalian, dan kalian juga bisa mengikuti video ini ya. Jadi, kalau menyelesaikan soal perlidaksamaan nilai mutlak seperti ini, kalian tinggal mengkwadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi, kalian kwadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga yang kita dapat itu adalah 11X plus 12 itu dikwadratkan, itu lebih besar dari 9X min 32 dikwadratkan. Seperti itu. 11X plus 12 dikwadratkan, dia akan menjadi 121X kwadrat plus 264X plus 144. Oke, ini hasil pengkwadratan dari 11X plus 12 ya. Dan, ini nilai ini lebih besar daripada 9X min 32 dikwadratkan. 9X min 32 dikwadratkan, itu hasilnya akan menjadi 81X kwadrat min 576X plus 1024. Jadi, ini adalah hasil dari pengkwadratan 9X min 32. Jadi, kita akan dapat suatu pengkwadratan yang baru, yaitu 121X kwadrat plus 264X plus 144 lebih besar dari 81X kwadrat min 576X plus 1024. Lalu, setelah itu, saya memutuskan untuk memindahkan semua angka ini semua ke ruas kiri ya. Sehingga tersisa ruas kanan itu 0. Sehingga yang terjadi adalah 121X kwadrat itu sejenis dengan yang di sini ya. Hingga 81X kwadrat, dia pindah ke ruas kiri, dia akan menjadi negatif. Jadi, dia akan menjadi min 81X kwadrat. Terus, saya ternyata yang di sini adalah plus 264X. Ini ada min 576X. Dia dari ruas kanan pindah ke ruas kiri, dia jadi positif. Sehingga dia jadi 576X. Dan ini yang konserta itu adalah 144X. Dan di ruas kanan juga ada 1024. Yang awalnya positif, dia pindah, dia jadi negatif karena dia pindah ke ruas kiri ya. Jadi, dia akan menjadi min 1024. Itu lebih besar dari 0. Oke, lalu satu kita kurangkan dan tambahkan. 121X kwadrat dikurangi dengan 81X kwadrat. Itu sama saja dengan 40X kwadrat. 264X ditambah 576X itu sama dengan 840X. Dan 144 dikurangi dengan 1024 itu sama dengan min 880. Jadi, kita dapat suatu persamaan baru lagi yaitu 40X kwadrat plus 840X min 880 lebih besar dari 0. Lalu setelah itu, karena setiap koeficien ini di masing-masing sukunya itu bisa dibagi dengan 40 ya. Jadi, saya memutuskan untuk membagi dengan 40 semua supaya lebih sederhana. Sehingga yang kita dapatkan adalah X kwadrat min sorry, plus 21X min 22 itu lebih besar daripada 0. Jadi, setiap sukunya itu kan ada koeficiennya itu kita bagi semua dengan 40 sehingga kita dapat jadinya persamaan baru yaitu X kwadrat plus 21X min 22 lebih besar dari 0. Nah, jadi kita harus mencari berapa nilai X di mana X-nya itu sama di mana ini kita harus ubah dulu menjadi persamaan ya. Jadi, dia akan menjadi X kwadrat plus 21X min 22 sama dengan 0. Dan kita harus mencari dua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Dan kalian bisa lihat di sini merupakan persamaan kwadrat ya. Dan kedua nilai X yang memenuhi ini kita bisa ubah bentuk ini dia akan menjadi X plus 22 dikali dengan X min 1. jadi dua nilai X yang memenuhi persamaan ini itu adalah X sama dengan min 22 dan X sama dengan 1 seperti itu. Dan sekali lagi bagi kalian yang masih belum tahu bagaimana cara melakukan pemfakturan seperti ini silahkan kalian cek playlist kami khusus tentang persamaan kwadrat di sana kami sudah banyak sekali membahas tentang soal-soal pemfakturan dan kalian bisa cek playlistnya di pojok kanan layar atas kalian sekarang. Oke? Jadi saya lanjutkan saja. Ini kan awalnya persamaan namun yang kita harapkan itu adalah sebuah bentuk pertidaksamaan. Jadi ini merupakan suatu daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya saya akan hapus dulu ya. Untuk mencari daerah penyelesaiannya kita harus buat seperti kayak garis bilangan seperti itu. Jadi, disini kan ada dua titik X yang kita sudah dapatkan tadi sebagai batasnya ya. ini saya akan bikin garis bilangan seperti ini. Ini ada min 22 dan satu. Otomatis kalau yang negatif dia akan lebih di kiri daripada yang positif. Jadi, min 22 kalian tepatkan di sebelah kiri dan satu kalian tepatkan di sebelah kanannya dari min 22. Karena yang positif dia lebih besar daripada yang negatif nilainya. Dan di tengah-tengah sini ada 0. Oke? Untuk mencari daerah penyelesaiannya jadi disini ada tiga daerah penyelesaian disini ya. Ada tiga daerah yang pertama x-nya lebih kecil daripada min 22 atau x-nya di antara min 22 dan 1 atau bisa saja x-nya lebih besar dari 1. Nah, untuk mencari mana daerah penyelesaian yang tepat memenuhi dari pertidak samaan ini kita harus menggunakan sebuah titik uji. Biasanya untuk memudahkan perhitungan kita akan menggunakan titik ujinya itu x sama dengan 0. Titik ujinya itu adalah x sama dengan 0. Kita akan masukkan x sama dengan 0 ini ke dalam pertidak samaan yang terakhir kita dapatkan yaitu x kuadrat plus 21 x min 22 lebih besar dari 0 kita coba masukkan maka dia akan menjadi x-nya ubah jadi 0 semua ya jadi x kuadrat dia akan menjadi 0 kuadrat ditambah dengan 21 kali 0 min 22 oke dia akan menjadi 0 ditambah dengan 0 min 22 hasilnya itu adalah min 22 kalau kita lihat min 22 itu merupakan angka yang bernilai negatif jadi daerah di mana adanya x sama dengan 0 itu merupakan daerah negatif sementara di sebelah kanannya itu ada daerah yang positif dan sebelah kirinya juga ada daerah yang positif nah kalau kita lihat di pertidak samaan yang ditanyakan oleh teman kita ini itu dia lebih besar ya tandanya lebih besar kalau dia tandanya lebih besar berarti yang kita ambil daerah penyesaiannya itu adalah daerah yang bernilai positif jadi kita dapat dua daerah penyesaian di mana daerah penyesaiannya itu adalah x lebih kecil daripada min 22 dan x lebih besar dari 1 jadi kalau misalnya kita tulis simpunan penyesaiannya oke saya bisa tulis seperti ini jadi simpunan penyesaian untuk nilai x yang menuhi pertidak samaan ini yaitu x sedemikian lupa di mana x lebih kecil daripada min 22 atau x lebih besar dari 1 baik sekian dari penjelasan dari video pembahasan kali ini dan bagi kalian yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga kalian ada memiliki soal atau pertanyaan apapun yang kalian tidak mengerti bagaimana cara mengerjakannya silahkan kalian cek deskripsi dalam setiap video kami disana kami sudah tuliskan email kami dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati